Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo di Nasdem Tower kami siang tadi. Pertemuan kedua tokoh politik ini diklaim sebagai silaturami antara dua alit partai koalisi pendukung Jokowi Maruf. Silaturami politik ini digelar di tengah isu usulan penduduan pemilu 2024 yang mencuat ke publik beberapa waktu lalu. Bagaimana membaca manuver politik dibalik silaturami Golkar Nasdem? Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Esekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dan saya harus disclaimer ya Mas Adi bahwa sampai detik terakhir kami sudah mendapatkan konfirmasi dari Ketua DPP Bidang Media dan juga penggalangan opini Partai Golkar Mutia Hafid tapi ternyata membatalkan secara sepihak dalam waktu terakhir begitu ya. Jadi kita lanjutkan perbincangan kita tanpa perwakilan dari Partai Golkar. Mas Adi bagaimana kemudian membaca silaturahmi politik antara Golkar dan Nasdem di tengah sikap Golkar yang mengayun sekali soal penduduan pemilu 2024 ini? Ya kalau saya hitung rata-rata sudah ada dua kali pertemuan di Ketua DPP Bidang Media di markas-merkasnya Nasdemnya. Karena dulu ketika ada wacana soal Prabowo dan Green Rapper Koalisi Denan pemerintah akan muncul satu madhab di internal Koalisi Joko itu madhab Ketua DPP Bidang Media. Ada Nasdem, ada Golkar, belakangan muncul PKB dan P3 yang cukup merapat. Nah kalau hari ini ada pertemuan kondang biaya jilid kedua tentu ada persoalan yang serius ya bagi kehidupan bangsa dan negara yang kemudian diakui oleh Surya Paloh dan Erlangga Hartato tidak luput juga dari pembicaraan tentang isu penundaan pemilu di 2024. Ini topik penting sehingga kedua tomum partai yang kita sebut kakak berade gitu ya karena dulu Surya Paloh ada di Golkar membicarakan topik ini secara serius. Semua statement-statement yang keluar dari Surya Paloh ataupun Erlangga Hartato secara umum itu kan masih sifatnya normatif dan cukup hati-hati. Tidak kemudian menjadi polemik kan begitu harapannya. Kemudian terus menyerap aspirasi masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang jelas kalau kita bicara tentang penundaan di 2024 ini sepertinya memang ada agenda besar karena yang bicara ke depan itu adalah Ketua Umum-Ketua Umum Partai. Bidah ceritanya dengan isu Presiden Tiga Periode yang bicara hanya relawan dan ada sejumlah pengamat yang kemudian masyarakatnya agak berbeda ya. Nah pada periode soal penundaan pemilu 2024, Ketua Umum Partai, tiga orang secara bergantian gitu ya, menyampaikan betapa pentingnya penundaan di 2024. Ini menunjukkan bahwa ada agenda setting politik yang sebenarnya menginginkan soal penundaan pemilu itu merupakan agenda yang serius. Tentu pertemuan gundang dia ini ingin mengkomunikasikan bagaimana seharusnya solusi yang pasti diambil di tengah begitu banyak isu yang berhembus tapi pada setting bersamaan internal koalisi pemerintah saat ini juga terbelah soal sikap politiknya. Masdem adalah salah satu partai yang sebenarnya secara diametral berbeda dengan Golkar. Cuman karena dua partai ini memiliki hubungan yang cukup baik, figurnya juga cepat untuk dikomunikasikan. Maka ini alangkah lebih awal sebenarnya kalau kemudian sebagai jembatan komunikasi politik tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang akan dilakukan ke depannya di mana terkait soal penundaan pemilu 2024. Bagi Golkar tentu punya kepentingan supaya penundaan ini bisa diikuti oleh Nasdem, tapi Nasdem sudah menganggap bahwa kereta ini sudah selanjur berjalan dengan cepat, nggak bisa di stop di tengah jalan, yang itu artinya memilih secara diametral berbeda dengan Golkar. Tapi soal komunikasi politik yang dilakukan oleh arlangga kebondang dia menunjukkan adanya satu keseriusan persoalan penundaan pemilu itu menjadi isu yang krusial sepertinya yang sampai saat ini masih menjadi pertimbangan elit-elit. Apalagi beberapa waktu yang lalu misalnya Mohaimin Iskandar secara terang-benderang mengatakan bahwa soal penundaan pemilu itu sangat tergantung ketua umum-ketua umum sikap politiknya seperti apa. Ini sinyal sebenarnya bahwa partai-partai politik yang saat ini menolak sama partai koalisi pemerintah perlu diajak bicara, perlu disamakan visi dan misinya. Syukur kalau kemudian mereka juga mendukung soal penundaan pemilu 2024. Itu kan yang sebenarnya bisa kita tangkap dari jauh ya. Oke, Mas Adi ini bahasanya menarik sekali. Pak Surya Palo tadi mengatakan membangun sinergitas antar kedua institusi untuk lebih kuat lagi. Golkar dan Nasdem bersepakat menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partai. Sementara Pak Erlangga Hartarto tadi pertemuan sangat bersahabat. Hampir tiga jam melakukan pertemuan partai Golkar dan Nasdem seiring sejalan. Apabila ada yang tidak sejalan, kita akan utamakan kebersamaan. Apakah menurut Mas Adi bahwa Golkar dan juga Nasdem ingin menunjukkan bahwa kapal koalisnya Pak Jokowi Maruf ini saat ini sedang tidak pecah meskipun ada perbedaan pendapat soal usulan penundaan pemilu bahwa mereka masih solid untuk tetap mendukung koalisnya Pak Jokowi dan juga KIA Maruf. Bisa dibaca begitu? Ya tentu saja upaya-upaya konsolidasi dan komunikasi politik yang dilakukan oleh Golkar dengan Nasdem sebagai wujud untuk menutup spekulasi publik yang belakangan sudah mulai muncul bahwa kapal besar Jokowi itu dari internal sudah mulai retak ya. Karena ada ketidaksepahaman isu-isu yang dianggap sensitif misalnya soal jabatan Presiden Tiga Peruda termasuk soal penundaan pemilu kesan itu cukup kuat ya supaya Nasdem yang juga merupakan salah satu partai yang keras menolak soal penundaan itu menjadi tetap inner circle kekuasaan yang tetap diperhitungkan oleh publik yang kemudian dianggap tidak memiliki pikiran-pikiran yang berseberangan. Cuman yang keluar ke publik itu adalah statement-statement yang normatif tentu saja atas nama kepentingan nasional gitu ya, mengesampingkan kepentingan partai kemudian bisa duduk bersama, bersinergi masih banyak urusan bangsa yang perlu dipikirkan adalah statement-statement yang normatif tapi secara gestur politik dalam term komunikasi politik ini untuk menunjukkan bahwa sekalipun saat ini misalnya Golkar ada kemudian PKB dan PAN yang lebih pro untuk penundaan pemilu relatif ingin merangkul kutu umum-kutu umum partai yang berseberangan secara umum sehingga tidak ada tuduhan bahwa para penduduk kekuli saat ini kena koalisi pemerintah itu sedang terbelah atau minimal ada bibit-bibit yang kemudian bisa potensial untuk bisa apa namanya, melahirkan pemercahan di kemudian hari tapi Ripana saya tidak terlampau yakin bahwa pertemuan ini hanya bicara soal apa namanya, penundaan pemilu 2024 ya pasti juga bicara tentang kemungkinan reshuffle yang akan terjadi di akhir bulan ini sesuai rumor yang berkembang belakangan tentu partai ini kan berbicara bagaimana eksistensi dan sustainable-tentu bagaimana kepentingan politik mereka di 2024 tetap eksisten tentu saja, tetap kuat ya memenangkan pertarungan oke, Mas Hadi ini menarik sekali saya mau kembali lagi ke penundaan pemilu ya karena tadi pernyataannya Pak Surya lebih tegas dibandingkan dengan pernyataannya Pak Erlangga bahwa Pak Surya mengatakan apakah mendiskusikan soal penundaan pemilu 2024 kemudian Pak Surya mengatakan terus terang kami mendiskusikan hal itu kita berbicara dari berbagai perspektif yang ada yang semua mencari pemikiran yang lebih bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara kesepakatannya jelas kita bersama-sama bersepakat tidak perlu ada diskus berkepanjangan silahkan kalau ada yang berpikiran itu tetapi Nasdem tetap ada sikapnya kami tetap menghargai tidak ada polemik lagi masalah itu ke depan kami sangat menyadari energi kita fokuskan untuk hal-hal yang lebih produktif sementara Erlangga Hartato tadi mengatakan sekali lagi hanya menyerap aspirasi tentang adanya usulan perpanjangan dan mengacu apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa harus tetap taat konstitusi tapi tidak sekali lagi menegaskan sikap Golkar itu terbaca sekali gak sih Mas Adi bahwa masih mengayun dalam pertemuan itu ingin menerka-menerka apakah kemudian Nasdem masih bisa berpaling, bergoyang iya memang serba spekulatif ya Arifana karena statement-statement elit-elit partai ini kan selalu bersayap ya agak sulit sebenarnya untuk ditaksirkan secara hitam dan istri ketika Pak Erlangga misalnya mengatakan terus menyerap aspirasi masyarakat bisa saja di kemudian hari misalnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang lain ternyata banyak juga yang kemudian meminta soal penundaan pemilu itu ditiadakan atau di spot karena itu melahirkan satu kegaduhan yang selesai artinya apa? Golkar ingin menegaskan soal isu penundaan pemilu 2024 itu adalah sebatas aspirasi sekelompok orang masyarakat yang kemudian tidak pernah ditaksirkan sebagai sikap Golkar secara umum secara resmi misalnya kan itu yang sebenarnya ditangkap oleh publiknya artinya apa? tapi yang jelas satu hal ya bahwa dua pertemuan kota umum partai ini menegaskan isu-isu yang terkait dengan belakangan ini menjadi isu yang cukup penting terutama dengan penundaan pemilu 2024 yang saya kira hidden agendanya tidak tuntas sampai sekarang masih ada upaya lobby-lobby komunikasi politik yang terus diupayakan supaya penundaan ini bisa diterima oleh semua kalangan coba bisa dibayangkan orang seperti Muhammad Iskandar terus dia agresif nyuarakan pada saat yang bersamaan dia bilang ketua umum partai akan menentukan maka kemudian disitulah presiden akan mengikuti itu kan adalah dakwah politik yang terus ingin meyakinkan kepada publik dan elit-elit partai yang saat ini masih menolak nah upaya-upaya konsolidasi dan pertemuan ini tentu membangun jembatan pengertian supaya Nasdem bisa menjadi bagian dari isu yang kemudian dihemuskan tentang penumbahan 2024 itu tapi Nasdem syukurnya tegas mengatakan sekalipun kita berbeda sekalipun kita punya masyarakat yang apa namanya tidak bisa disamakan kira-kira begitu tapi mereka akan tetap berjalan seiring bersama dalam satu nafas kebangsaan semua terbuah nomotif tapi yang saya kira pasti pertemuannya tidak sepakat pada satu isu Nasdem tetap pada menolak penundaan karena Golkar sepertinya akan terus mempertimbangkan soal penundaan di 2024 itu selain soal penundaan ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Elangga Hartarto menyebut nama kehadiran dari mantan wali kota Tangsel begitu ya Airin Rahmidiani dan juga politisi Nasdem tadi Ahmad Syahroni disitu sepertinya ingin menunjukkan kepada publik bahwa penjajakan untuk Pilgub DKI sedang dilakukan antara Golkar dengan Nasdem menjodohkan antara Ahmad Syahroni dengan Airin Rahmidiani itu tadi yang dikatakan oleh Pak Elangga Hartarto meskipun tidak secara tersirat yang mengatakannya tapi apakah kemudian ini jalinan koalisi antara Golkar dan juga Nasdem sedang mencoba dijalin Mas Adi ya itulah tadi yang saya bilang ya Riva wah saya tidak terlampau pertemuan 3 jam itu hanya bicara tentang penundaan pemilu 2024 tentu juga bicara soal kemungkinan Resafalian pekatanya itu akhir Maret mungkin juga bicara tentang koalisi 2024 dan Pilkada Terantak 2024 karena satu sisi PDIP dan Gerindra tak akan-akan sudah mengunci koalisi mereka akan berjalan bersama Golkar dan Nasdem tentu punya intensi supaya mereka bikin poros politik tersendiri 2024 yang kemudian tidak melulu hanya menjadi follower PDIP dan Gerindra tentu saja terkait dengan Pilkada kan ini sudah mulai sahut-sahutan ya antara Nasdem dan Golkar saling lirik dan saling puji ini adalah momentum bahwa soal Pilkada Jakarta salah satunya tentu Nasdem dan Golkar sangat mungkin bisa berjalan seiringnya Nasdem misalnya punya intres supaya terbaik mereka crazy crazy rich yang dari Jakarta tahu Rahmat Taroni bisa dicalonkan syukur kalau bisa kemudian bisa bersamaan dengan Airin yang kemudian dinilai sebagai pemimpin yang juga layak untuk maju di Jakarta sekalipun di internal Golkar juga ada nama Ahmad Daki Siraj yang saat ini sebagai ketua di PD Golkar plus sebagai Bupati Kabupaten Tangerang yang juga punya intensi untuk maju di Jakarta tapi secara umum kedekatan dua tokoh ini juga pasti bicara tentang jalan panjang Pilpres dan PINEK secara serentak dan tentu saja cerita tentang Pilkada Serentak di 2024 khususnya yang ada di Jakarta pasti ini adalah pertemuan all in yang segala hal terkait dengan politik itu pasti dibicarakan karena 2024 partai ini sudah berhitung supaya menang bisa eksis dan mengkapitalisasi semua sumber daya politik yang bisa dimaksimalkan baik kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya apakah kemudian silaturahmi politik antara Golkar dan juga Nasdem bisa kemudian terwujud dalam perkawinan politik ikatan koalisi menjelang Pilpres dan juga Pilek 2024 kita tidak tahu karena memang politik itu sangat cair sekali kita tunggu nanti perkembangannya waktu yang akan menjawab terima kasih sekali Direktur Reskutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Prayitno atas analisisnya dalam silaturahmi politik Golkar dan juga Nasdem saya selalu Mas Adi siap siap terima kasih terima kasih